Pengasuh Pondok Pesantren Amatul Umah di Kabupaten Mojokerto menolak penggunaan vaksin AstraZeneca karena alasan kandungan tripsin babi di dalamnya. Sebaliknya ribuan guru di Banyuwangi antusias mengikuti suntik vaksin demi tuntasnya pandemi. Pengasuh Pondok Pesantren Amatul Umah di Desa Kembang Belor, Kabupaten Mojokerto memilih sikap menolak vaksin AstraZeneca masuk di lingkungan Pondok Pesantrennya. Meski mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19, ia menolak penggunaan vaksin AstraZeneca di mana terdapat kandungan babi saat kondisi darurat. Penolakannya tersebut juga didasari karena belasan ribu santris sampai saat ini tidak dalam kondisi darurat virus corona. Ia meminta pemerintah untuk mendistribusikan vaksin AstraZeneca kepada kelompok masyarakat yang bisa menerimanya. Dan tetap berharap agar vaksin yang didistribusikan ke umat Islam bebas dari kandungan babi. Hukumnya oleh MUI Pusat itu adalah haram. Tapi boleh dipakai ketika darurat. Di Amal Atul Umah tidak darurat. Bukti tidak daruratnya, satu tahun penuh, kegiatannya full, muridnya belasan ribu, tidak ada yang kena. Sementara vaksinasi tahap pertama untuk tenaga pendidik jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Banyuwangi mulai digelar di sejumlah puskesmas. Seperti yang terjadi di puskesmas Mojo Panggung, Kecampatan Giri. Ratusan guru dari PNS, maupun guru honorer, antusias mengikuti suntik vaksin. Para guru mengaku vaksinasi penting dilakukan demi menuntaskan pandemi COVID-19 mengingat pembelajaran tatap muka sudah mulai digelar. Di vaksin ini tidak ada keluhan apapun dan sama seperti suntik biasanya dan ini merupakan satu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya apa mas setelah di vaksin ini mas? Harapan saya setelah di vaksin ini adalah semoga Indonesia ini bisa terlepas dari COVID-19. Tidak seperti yang saya bayangkan ya awalnya ya agak tertakut gimana ya setelah tahu rasanya mungkin ya enak sekali sampai agak tertidur. Yang efek sampingnya apa? Untuk sementara ini masih gak ada dan yang pertama dulu itu gak ada efek samping. Dari data Dinas Pendidikan Setempat tercatat ada sekitar 4.000 guru dari tingkat SMA dan SMK yang menjadi sasaran suntik vaksin. Tim Liputan